Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat besar Nusantara. Selamat malam, Ibu Sinta Rostiono. Selamat malam, Pak Sutoyo. Student of life, big dreamer, founder of Yayasan Cita Prasana. Prasana. Founder berbudaya itu keren. dan juga harmonia.ind ya. Yayasan apa ini, Ibu, sebetulnya? Itu, Pak, budaya. Jadi kita, tadinya bukan yayasan sih, sebenarnya tadinya tuh sanggar tari, untuk anak-anak. Gitu. Kemudian, lama-lama saya jadikan yayasan, yayasan untuk budaya. Ibu yang latih sendiri atau bagaimana? Enggak sih. Saya, saya yang memberikan apa namanya, tempat dan kayak kasih inilah apa namanya, memberikan wadah lah gitu, Pak. Tapi saya nggak, saya malah ikut nari, kadang saya ikut belajar juga sih di situ. Gitu. Jadi saya bagian yang mengajak gitu. Tapi ada gurunya sendiri. Banyak ya anggotanya, Bu? Enggak sih. Untuk yayasannya sendiri. Yayasannya sendiri sih. Untuk sanggar tarinya? Sanggarnya udah nggak ada sih, Pak. Jadi karena waktu itu juga agak, jaman sekarang tuh ternyata juga nggak gampang ya, ngumpulin anak-anak untuk belajar nari tuh. Makanya, terus kenapa akhirnya saya ke pertunjukan itu, maksudnya justru mau ngajak lagi nih, supaya anak-anak tertarik gitu. Yang muda-muda tertarik untuk belajar nari lagi gitu. Gitu sih, Pak. Oke, oke. Jadi latihannya kalau sudah mau pintas gitu? Iya. Jadi biasanya beberapa bulan sebelumnya gitu, kita taruh di grup atau gimana kadang-kadang di sekolah, atau saya ajak dari teman-teman gitu. Terus mereka biasanya banyak sih yang mau ikut tuh, tapi memang untuk cuma beberapa bulan sampai ke Pempas aja gitu. Nah itu volunteer? Itu volunteer atau berbayar? Iya, volunteer. Enggak volunteer. Jadi saya tanya ada, maksudnya mau nggak belajar nih? belajar nari, terus kalian juga untuk ikut di petunjukan wayang orang gitu. Ternyata banyak sih yang senang, yang mau gitu. Cukup lumayan banyak yang antusias. Tapi bisa lanjut? Atau cuma 2-3 bulan aja? Iya, itu sebenarnya yang pada saat ini sekarang cuma sampai di situ aja sih. Cuma kalau memang mereka mau melanjutkan, ya ada gurunya gitu. Saya kasih link-nya atau saya kasih tempat mereka untuk mau belajar di mana gitu. Jadi kalau memang mau diteruskan sih bisa, tapi memang bukan saya yang memberikan lesson-nya. Ibu seorang student of life. Apa yang Anda belajar dari life? Oke, student of life. Saya ngerasa memang hidup tuh kayak sekolah ya, kayak ada tes, ada exam gitu yang kita mesti lewatin. Memang harus dilewatin untuk kita naik kelas, kita lebih punya pengetahuan gitu, pengalaman hidup. Apa namanya, ada, ya mungkin ada kayak seperti kuliah, ada yang cepat lulusnya, ada yang melulusnya lama, ada yang nggak naik kelas gitu. Itu menurut saya menggambarkan kehidupan lah gitu. Kadang-kadang ya itu ngajarin saya juga untuk, apa ya, nggak terlalu kemparing gitu. Bahwa semua orang tuh memang punya ada, apa ya istilahnya kayak, battle-nya sendiri-sendiri lah gitu. Kalau ibu saya sih selalu, saya selalu ingat kalau dia selalu bilang, apa ya, life is, life is hard, but it's still beautiful katanya. Terus katanya yang, ya hidup tuh balance lah gitu. Pasti ada seneng, pasti ada susah. Ada nggak enak, ada enak gitu. Jadi ya, itu yang membuat saya grounded sih, student of life. Memang itu perjalanan hidup yang emang mesti dijalani, udah kayak sekolah gitu. Gitu sih. Yang saya belajar ya, ya itulah. Untuk lebih, apa ya, lebih, apa, menemukan harmoni lah, antara yang nggak enak sama enak lah, cobaan sama kebahagiaan gitu sih Pak. Sudah menemukan. Sudah sambil belajar terus nih, kayaknya nggak akan sampai kapanpun, kayaknya emang harus belajar terus deh. Emang nggak lulus, maksudnya lulus nanti naik kelas lagi, naik kelas, naik kelas sampai nantinya deh. Belum lulus kayaknya nih, masih belajar terus juga sih. Oke, tapi by the way, mungkin untuk kita-kita sebagai orang awam kan melihat ibunya Businta ini cukup sukses di politik. Apa biasanya yang dinasihatkan ke anak-anaknya? Itu ya tadi yang saya bilang, selalu balance gitu dalam hidup. Dia selalu bilang, pokoknya kalau sedih jangan terlalu sedih, kalau senang jangan terlalu senang. Terus, apa ya, kalau kita juga mau sesuatu tuh jangan moyo gitu. Dan kalau kita gagal juga ya, itu bukan akhir dunia gitu. Kita bisa, setiap hari adalah kapal baru. Kita bisa ulang lagi. Dan jangan pernah, bisa lu bilang jangan pernah takut. Jangan selalu nggak pede. Takut apa ya, kayak nggak pede atau apa gitu. Semua orang tuh punya. Kekurangan kita adalah kelebihan juga gitu. Dilihatnya dari situ. Jadi selalu kayak yin-yang gitu. Kekurangan itu juga suatu kelebihan. Karena mungkin kita dapet pintu yang ketutup, tapi ada pintu yang terbuka gitu. Jadi selalu ini aja gitu. Lihat sisi perspektif yang berbeda gitu. Kalau dia sih selalu pesennya gitu deh anak-anak ya. Oke. Berbudaya seperti apa yang keren itu, Bu? Nah itu, berbudaya itu keren. Itu, jadi sebenarnya itu hashtag Pak. Suatu movement gitu. Jadi saya ada, partner saya ini sangat amat kreatif. Dia itu suka, apa namanya, inilah pokoknya sesuai dengan ide-idenya gitu. Itu, emang kalau mungkin saya cerita dulu dari backgroundnya ya. Sebenarnya kan, kita nih kayak ibu-ibu yang concern terhadap anak-anaknya yang, sekarang ini kurang lah terekspos dengan budaya tradisional lah, seni tradisional Indonesia. yang dimana tuh banyak banget dan indah, bagus banget lah. Lagipula kan ya memang mungkin mereka udah diajarin sih dari kecil bahwa mereka hidup di Indonesia. Ini Indonesia tuh punya berbagai ragam budaya, dari Sabang sampai Merauke. Cuma kayak butuh, kayak awareness gitu. Awareness tuh kayak diingetin gitu. Perhatian. Dikasih kesadaran. Bahwa aware bahwa kita tuh, kita tuh bangga dengan hidup sebagai bangsa Indonesia yang punya sekian banyak budaya tradisional ya. yang dimana memang kita mesti, kita mesti lestarikan dan memang ya tugas-tugas kita lah ibu-ibu ini yang mesti memperkenalkan lah kepada anak-anak ini gitu. Karena mereka kan, kebanyakan kan memang terekspos dengan budaya luar ya. Gitu, jadi permulaannya sih gitu. Nah, sedangkan budaya itu kan memang ada dua arti sih. Sebenarnya budaya itu kan budaya cultural yang dimana itu kita mau kasih tau bahwa, ya kita hidup di Indonesia ini dengan berbagai budaya dan kita toleransi. Kita bisa hidup bersama dalam satu negara gitu. Itu tuh keren banget gitu. Kita mesti bangga tuh. Kita tuh keren banget gitu. Jadi dengan bermacam-macam suku, agama, budaya kita bisa hidup sama-sama toleransi, rukun gitu. Dan lagi pula budaya itu kan sebenarnya suatu pemikiran-pemikiran maju gitu ya Pak. Kayak manusia yang berbudaya, manusia yang beradab gitu. Jadi kita juga pengennya bahwa kita jadi orang yang berbudaya lah, yang beradab gitu. Dimana tuh budaya kan juga bisa cara hidup. Misalnya budaya tolong-menolong, budaya membuang sampah di tempatnya. Jadi kita tuh berbudaya lah jadi orang yang berbudaya, manusia yang maju lah gitu lho Pak. Nah itu keren gitu. Jadi ada dua arti itu tuh dua-duanya kayak awareness lah. Ya kita selain anak-anak muda juga ya kita juga lah ibu-ibu ini bau berbudaya itu ya. Itu keren gitu. Dari situ sih. Saya kembali ke backgroundnya ibu. Pernah sekolah di luar negeri? Pernah Pak. Saya dulu tujuh tahun di Boston. Oke. Apa ada efeknya? Ada juga ya. Untuk pemikiran berbudaya itu keren itu ada influencer. Sebenarnya ada, sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang, memang saya itu dari kecil sudah terekspos dengan. Kebetulan saya orang Jawa, bapak ibu saya. Tapi nenek kakek saya itu tinggal di salah tiga. Dan mereka tuh sangat cultural. Jadi dari saya kecil tuh sama sepupu-sepupu saya tuh, tiap kali tuh setiap liburan kita kesana tuh selalu dikasih wayang kulit. Bukan wayang orang, wayang kulit bayangin. Kita masih kecil disuruh nonton wayang kulit yang dimana mulai, kayaknya sekitar mungkin baru jam 10 malem gitu. Terus kita gak ngerti ya apa bahasanya. Kemudian kayak cuman gambar-gambar gitu. Tapi ya setiap kali kita looking forward aja gitu. Seneng kita nonton gitu. Walaupun gak ngerti gitu maksudnya apa ya. Tapi ternyata as we grow older, apa ya. Terus ada juga mereka punya gamelan gitu ya pada karawitan gitu. Itu memang akhirnya nempel dan memang pada saat saya sekolah di luar negeri sih, apa ya. Ada cultural night gitu ya. Dimana bangga sih kita bawa-bawa culture Indonesia gitu kesana gitu. Mereka juga orang-orang disana tuh yang orang Amerikanya ya apa ya. Maksudnya seneng gitu lihat-lihat budaya itu sih. Jadi saya pikir juga emang apa ya. Orang luar aja bisa appreciate gitu. Apalagi kita sendiri gitu sebagai orang Indonesia kan. Mesti ada awareness. Kita mesti lebih aware lah gitu akan itu. Gitu sih pak. Nah ibu kan tadi ngomong kalau kita sebagai ibu-ibu. Berarti ibu Sinta kan dengan teman-teman ya. Ya. Di ibu kota. Tinggal di ibu kota. Tinggal di Jakarta. Metropolitan. Masih banyak yang concern dengan berbudaya itu. Sebenarnya sih mungkin kalau itu dia ya. Kalau misalnya kita nggak memberikan awareness mungkin nggak kepikiran gitu loh pak. Tapi karena kita kemarin misalnya seperti saya bikin pertunjukan. Saya ajak teman-teman terus kita bikin movement gitu ya pak. Kita minta tolong ke public figure untuk menjalankan movement inilah. Hashtag ini gitu. Sebenarnya banyak sih yang masih concern terhadap budaya Indonesia ya gitu. Dan ternyata surprisingly karena mereka ya kita support ya kita ini gitu. Tapi kalau memang nggak ada yang gerakin nggak ada yang ini. Nggak kelihatan gitu loh pak. Memang harus ada yang bikin awareness bikin movement gitu. Supaya selalu ada diingetin gitu. Berarti harus continue nih bu. Iya sih. Itu dia sih ya. Iya memang sih. Harus ada yang gerakin terus gitu loh pak. Nah ibu kan ngomong kalau berbudaya itu geren. Tapi apakah ada orang yang mengatakan berbudaya itu tidak geren bu? Sebenarnya kita bilang berbudaya itu geren sebenarnya bukan suatu kayak apa ya. Apa namanya. Apa ukuran atau kayak berbudaya itu ada keren dan yang tidak gitu. Lebih kepada itu dia kayak awareness sih pak. Suatu yang mengingatkan gitu. Yang menyadarkan bahwa kita berbudaya itu keren loh gitu. Tapi bukan maksud kita. Ya bukan kita kayak ada yang budaya jelek dan ada yang budaya nggak keren atau yang gitu. Maksud saya apakah ada di sekeliling ibu nih ya. Apakah sering atau pernah mendengar bahwa budaya berbudaya itu udah luntur dan sebagainya. Makanya ibu tergerak untuk menggerakkan kan. Iya sih. Iya sih pak. Ya itulah mungkin mereka cuman kurang diingetin. Ya itu kayak awarenessnya aja sih sebenarnya pak. Saya rasa sih kalau mereka kenal kan ada kata-kata yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kadang-kadang mereka bukan nggak peduli sih tapi nggak kepikiran gitu nggak kesitu gitu. Makanya kita nih memperkenalkan kita bikin sesuatu yang orang-orang tuh seperti kayak buka mata oh iya ya gitu. Ternyata memang kita mesti concern nih terhadap budaya tradisional ini yang mesti dilestarikan gitu. Saya rasa sih. Oke oke. Ibu dari Pandawa Bajang hingga Seri Kandineka dan yang terakhir pulih ya? Pulih itu sebenarnya pameran tentang pemulihan sih pak. Dia bukan seni wayang orang. Dia lebih kepada kayak seni rupa. Lebih agak beda sedikit dari pertunjukan. Pameran seni rupa itu? Iya. Oke. Di Jakarta juga. Pameran seni rupa. Saya kerjasama dengan Ancol. Kuratornya kebetulan teman baik saya, Maria. Waktu itu mereka mau bikin suatu seniman yang mau ikut tentang pemulihan terhadap Covid ini. gitu. Jadi mereka bikin suatu pameran yang untuk support keadaan ini gitu pak. Kalau yang pulih. Oke. Dari Pandawa Bajang hingga Seri Kandineka, apa yang berbeda dengan pertunjukan lainnya? Kalau Pandawa Bajang pada saat itu tuh. Jadi sebenarnya ini ceritanya turun tangan sih pak. Jadi dulu ibu saya yang memang aktif di budaya gitu. Makanya saya juga mulainya dari dia sih gitu. Dulu saya cuma bagian pengikut gitu. Lama-lama kayaknya udah mesti dia bilang ini mesti turun tangan lah kamu udah punya anak gitu. Jadi udah mesti kamu lah jangan ibu lagi nih gitu. Udah ini kamu lah angkatan kamu gitu. Jadi waktu itu oke saya coba. Kalau ibu saya sangat pakem dengan wayang orang. Semi wayang orang yang bener-bener Jawa. Tapi coba saya dengan teman-teman tapi masih dengan pakem Jawa pak gitu. Tapi kita involving anak-anak untuk ikut gitu. Ibu-ibunya juga ikut nari. Itu Pandawa Bajang cukup-cukup juga dan banyak juga antusiasnya. Tapi nah ini banyak yang bilang sih aduh Sin pengen gitu nonton. Atau pengen pengen tau tapi gak ngerti gitu. Ini kan Jawa ya saya bukan orang Jawa saya pengen nonton sebenarnya. Cuman gak ngerti dan anak-anak juga. Anak-anak juga kalau disuruh nonton ngetuk lah gak ngerti kan gitu. Terus saya pikir udah setelah itu gitu saya pikir-pikir iya juga ya gitu. Jadi cuman apa ya cuman sedikit yang bisa menikmati wayang orang yang pakem itu ya pak ya gitu. Karena saya sendiri juga masih karena suka gak ngerti gitu bahasanya. Terus kemudian saya ngobrol lah sama partner saya sama teman-teman. Kayaknya kita mesti bikin sesuatu yang bisa dinikmati semua orang gitu. Gak hanya orang Jawa gitu. Karena kan memang sebenernya melestarikan budaya ini kan juga bukan saya cuman karena saya orang Jawa. Melestarikan Jawa gitu. Kita kan satu negara gitu. Jadi saling mengenal budaya yang lain gitu pak. Jadilah ada cerikan di neka tuh kita bikin dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia. Kemudian dikemasnya memang lebih modern dengan supaya menurut saya tuh lebih menarik ya gitu. Ini kan sebenernya memang waktu itu sempat ada omongan bahwa gak apa-apa nih kalo gak sih kita ngobrol kita pikirin juga. Sebenernya kan tujuannya adalah mau memperkenalkan supaya orang tuh tau orang tuh suka gitu. Nanti kalo misalnya memang dia suka. Nah itu kan yang kenal, tak kenal, tak sayang itu. Kalo udah kenal nanti dia sayang. Ya dia mau nonton yang Jawa yang pakam ada gitu loh pak. Kebetulan kita tuh kerjasama dengan wayang orang barata. Itu dia mereka punya teater di Senin. Itu setiap weekend tuh mereka ada pertunjukan wayang orang gitu. Jadi akhirnya yaudah kita bilang kita mesti udah bikin sesuatu yang mengikuti zaman juga sih pak. Menurut saya tuh kan mesti bisa kekinian juga gitu. Jadi waktu itu kita bikin versi dengan bahasa Indonesia dengan lebih musikal gitu pak. Ya lebih, lebih menarik lah bisa dinikmati semua kalangan yang bukan orang Jawa juga. Dan it was a great show sih pak gitu. Banyak banget yang bilang aduh seneng deh gitu. Maksudnya bisa, bisa oh gini ya gitu. Tau wayang orang tuh kayak gini dan memang bisa jadi ya itu bisa keren. Bukannya gak keren sih cuman lebih kayak apa ya itulah kekinian modern kali ya gitu. Lebih, lebih masuk dengan kita yang sekarang gitu lah pak. Kira-kira gitu. Ya itulah yang membeda kan. Oke. Tapi ya gitu. Tapi di Jakarta sendiri sering gak mengadakan wayang orang dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Yang ceritanya modern dan sebagainya. Ada sih, seder. Out itu ada wayang rok. Ada beberapa sih pak. Udah mulai ya sebelum kita binaiknya tuh juga ada. Di Jakarta iya. Oke. Tapi memang belum banyak sih. Belum banyak. Oke bentar. Mesti sering sih itu didikinnya. Proyek apa yang untuk selanjutnya? Ya sebenarnya memang udah mulai banyak juga ya yang ayo dong bikin lagi gitu ya pak ya. Cuman memang terus terang aja membuat suatu pertunjukan yang cukup besar dan dengan standar yang tinggi lah ya gitu ya pak. Saya itu memang membutuhkan dana yang besar gitu. Itu sebenarnya salah satu kendalanya ya gitu. Jadi ya memang butuh komitmen dan butuh dana itu ya. Jadi saya juga waktu itu belajar juga lebih gimana nih caranya untuk bisa bikin lebih sering dan lebih ini. Cuman waktu itu juga masih sambil belajar juga. Kemudian terus ada pandemi ini kan pak ya. Jadi susah mau bikin yang apa namanya online ya. Yang itu saya juga masih belum ngerti ini gimana gitu ya. Terus kayaknya agak masih susah ya mudah-mudahan nih kalau memang memungkinkan pengen sih kita bikin pertunjukan lagi. Cuman ini malah saya apa ya yang saya pikirkan tetep lah saya mesti berkarya apa malah saya sekarang lagi dengan memulai apa ya dengan platform fashion sih pak. Tapi saya masukin ada budayanya juga nih ke situ. Jadi saya tuh bikin apa namanya seperti robe apa ya kayak kimono robe gitu. Tapi dengan temanya tuh penari gitu. Jadi selalu saya masukkan budaya gitu. Kenapa penari selain apa ya memperlihatkan kecantikan penari. Saya rasa pada saat pandemi ini tuh itu lebih kepada perempuan sih pak. Jadi kayak kita tuh banyak yang membutuhkan kecantikan moral. Kan di saat ini ya banyak yang ya. It's a challenge moment lah. It's a challenge time gitu. Jadi apa ya kayak menggambarkan menari dalam kehidupan gitu. Nah dalam kehidupan tapi kita bisa bersama gitu. Bisa melewatinya gitu lah pak. Jadi yang agak beda sih ini platformnya. Cuman saya selalu ada masukin budaya sedikit lah di situ. Kira-kira tokoh apa atau tokoh siapa yang akan dipentaskan untuk selanjutnya. Kan Pandawa sudah tuh, Sri Kandi sudah tuh. Wah siapa ya? Soalnya banyak sih pak. Belum ada. Belum sih pak. Karena setiap tokoh itu mereka punya cerita dan filosofi yang bagus banget gitu. Jadi kadang-kadang tergantung momennya juga nih kita mau ngangkat apa gitu. Karena setiap tokoh itu ada apa ya istilahnya kayak... Apa istilahnya super powernya sendiri lah gitu. Oke. Saya pikir sudah ada tokohnya tapi kena Corona. Belum nih. Belum-belum pak. Habis ganti-ganti terus nanti mau toko ini ganti lagi toko apa. Itu juga, itu terlambat waktu sih pak. Kalau kita menentukan suatu cerita tuh juga, aduh tuh brainstormingnya lama juga tuh. Jadi kita belum ada tuh. Ibu juga mengaku seorang penyakit besar. Apa yang penyakitmu? Ibu. 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 Sebenernya apa ya. Sebenernya banyak sih pak. Ibu saya ya. Cuman big dreamer itu lebih kepada suatu apa ya. Suatu pemikiran gitu. Suatu mindset gitu. Bahwa kita bisa mencapai sesuatu yang mungkin gitu. Kayak mindset yang saya tanamkan ke diri saya bahwa apa namanya. Apa ya. Apa yang kita mau tuh kalau kita coba itu pasti ada jalannya gitu. Dan menurut saya mindset big dreamer itu akan membuat dunia tuh menjadi dunia lebih baik lah gitu pak. Makanya ada invention, ada macem-macem. Dulu mungkin gak kepikiran apa namanya. Dulu saya sekolah di luar negeri mungkin komunikasi saya sama orang tua saya susah banget gitu gitu. Mahal pakai telepon gitu. Sekarang dengan gampangnya bisa pakai video call. Kapan aja, murah, gak mahal gitu loh pak. Jadi saya selalu dan sebagai kayak apa ya kayak reminder juga kayak. Supaya saya gak dalam saya usaha sesuatu yang dimana gak gampang tuh pasti kan ada kendala, ada kegagalan gitu. Gak patah arang gitu. Udah just be a big dreamer yang dimana menurut saya tuh mindset bagus sih untuk kalau semua orang bisa menanamkan mindset itu gitu tuh. Pasti dunia tuh akan lebih baik lah gitu. Tapi kalau saya ditanya apa ya. Kalau dream ya banyak sih salah satunya mungkin. Ya kita karena lagi ngomongin tentang pertunjukan ini. Saya pengen sebenarnya cita-cita saya nih sama partner saya tuh pengen bikin. Saya tuh senang banget nonton Broadway kan pak. Gitu. Jadi pengen banget bikin di Jakarta tuh kan gak ada ya tempat apa ya. Ada suatu misalnya yang dimana misalnya turis datang atau siapapun yang datang ke Jakarta. Mau lihat tentang Indonesia gitu. Apalagi kulturnya. Terus dikemas dengan standar internasional gitu ya pak. Dengan ya gimana ya saya tuh udah cita-citanya itu sih bikin-bikin itu sih. Kalau bisa ya. Tapi gak gampang memang cuman cita-citanya sih. Karena saya tuh dulu pernah kerja di kedutan Irlandi ya. Kemudian waktu itu ada tamu lah dari Irlandia mau datang gitu. Kemudian ambasadornya tanya ke saya gitu. Sinta disini ada gak sih kayak apa ya performance gitu. Tentang kultur, tradisional kultur Indonesia gitu. Saya sampe gak ada sih pak. Karena makanya sayang gitu ya. Maksud saya ada sih di Bali cuman itu juga di Bali kan gitu. Kayak kenapa kita disini tuh gak bisa bikin teater yang proper. Yang dimana kita bisa setiap kali mempertunjukkan kultur Indonesia itu yang banyak banget. Yang dimana bagus banget untuk di eksplor gitu. Iya, iya, iya. Harus terrealisasi ibu. Aduh, makanya harus ini pak. Kayaknya tetep itu big dreamer ya. Terus taruh di mindsetnya makanya. Ini udah mudah-mudahan sih pak. Pak Paul Medan kirim salam buat Bu Tuti Rustiono. Oh iya, terima kasih pak. Nanti disampaikan. Wajar Bu Sinta bisa cinta budaya. Ibu unda beliau, Ibu Tuti adalah pewayang. Pernah menjadi ketua Yayasan Nitra Wayang Orang. Betul. Iya, iya, betul. Kayaknya sekarang itu. Iya. Jadi Perhimpunan Wayang Indonesia. Iya. Iya, betul. Makanya sekarang turun tangan. Bu Jani ngomong Turism Info Center. Bu Jani juga lulusan US ini. Apa itu pak? Apa Bu Jani? Maksudnya bikin ini Bu, Turism Information Center yang benar-benar pusat gitu loh. Karena di ibu kota. Jadi nggak cuma di Turism Info yang kecil, tapi yang menyeluruh secara nusantara gitu loh. Umpamanya di Jakarta. Bikin lah Turism Information Center yang big one. Dari Sabang sampai Marauke. Including dia punya apa? The tribes, or the language, or the dialect in the area. Iya, iya, iya. Benar Bu buat idea sih. Itu mesti dibikin. Emang mau apa? Untuk Turism supaya mereka mudah mencari informasinya ya. Betul, betul Bu. Di Surabaya ada kok Bu. Kalau yang seperti Broadway itu Surabaya sudah punya. Sudah ya Pak ya? Sudah punya. Itu setiap minggu. Nggak tahu ya. Itu kan bagus. Iya, iya. Dan itu teaternya benar-benar seperti bioskop. Iya, iya, iya. Tapi nggak tahu ya ini wali kota ganti apakah masih ada. Tapi itu program Bu Risma yang... Nah itu bagus sekali tuh Pak. Iya, iya. Masih jalan terus ya Pak sampai sekarang ya? Masih sih rasanya. Sebelum Covid ya masih ya. Dan dalamnya kosi banget. Ada jadwalnya setiap minggu. Siapa? Wayang apa? Pertunjukan apa? Itu ada. Selalu ada. Iya, iya, iya. Oh. Iya, bagus banget. Di sini nggak ada tuh Pak. Oke, oke. Iya. Ini total wali kota atau gubernur. Iya. Itu dia tuh Pak. Iya sih. PR-nya itu. Iya. Lagi kalau ke Surabaya kabarin saya, saya ajak ke sana. Iya, betul. Pengen tuh Pak. Itu dulu Bioskop Tua. Zaman Belanda dan di renovasi. Oh, betul. Iya, iya. Oke. Bagus tuh pasti. Yang kapal selam juga bagus tuh Pak Sukayo. Saya malah belum pernah masuk. Oh bagus itu. Dulu Kak Christine waktu mengunjungi kami, waktu masih tinggal di Surabaya. Wah dia senang sekali tuh masuk kapal selam. Karena diceritakan juga sejarah-sejarahnya gitu. Menarik sekali. Oke. Oke. Iya. Oke. Thank you Bu Sinta atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Sukayo. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you so much. Sampai ketemu lagi ya Pak. Sampai ketemu di acara budaya itu keren. Oh iya. Mudah-mudahan Pak doain aja nih makanya. Terima kasih atas supportnya juga. Oke. Ya nanti kita akan berkabar. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Mungkin kita harus bikin proyek bareng nih. Iya nih kayaknya harus tuh Pak. Bener-bener-bener. Iya. Harus terus. Sama Mbak Mia ya. Sama Mia. Iya. Betul dia yang selalu support saya juga tuh. Kita selalu saling support tuh. Berdua. Thank you. Thank you. Thank you Pak. Sampai saat malam. Sampai malam. Sampai malam. Terima kasih telah menonton!